BANJARMASIN Banjirub atau tingginya pasang banjir laut yang sempat merendam jalan wanpumukiman warga beberapa waktu lalu di Banjarmasin akan menjadi perhatian pemerintah kota Banjarmasin agar banjirub kadang melober lagi. Oleh kota Banjarmasin, Ipnusina, Weta Kuni, Prima TV, Baisukan, Sabtu, 11 Juni 2022, Madakan Badan Meteorologi-Klimatologi Wan Geofisika memperingatkan adanya potensi banjirub yang terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan. Potensi banjirub tersebut bersamaan dengan adanya fenomena super full moon atau pase bulan purnama bertepatan pase pasang air laut tertinggi pada 14 Juni 2022 yang menyebabkan potensi terjadinya peningkatan ketinggian pasang banyolaut. Pemerintah kota Banjarmasin, Ipnusina, telah melakukan antisipasi dalam menghadapi banjirub yang bisa terjadi sabar tahun ini yaitu mempersiapkan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarmasin dan lainnya agar terus bersiap siaga. Tujuannya biar nantinya diperlukan maka bisa mengevakuasi warga. Saatnya potensi bencana salah satunya adalah banjir atau rop air pasang dan ini sudah kita alami beberapa kali dalam tahun ini. Oleh karena itu kami ingin pastikan bahwa saluran-saluran sungai-sungai, handil, saka ataupun juga drainasi berfungsi dengan baik dan masyarakat juga mengantisipasi ini terutama kalau yang masuk ke rumah kan bisa ada pilihan kuas dan sebagainya. Kemudian tim emergensi kita, BBBD, kemudian juga damkar kita sudah biasa stand-by 24 jam di Tosko dan mudah-mudahan masyarakat yang selama ini secara biasa diantisipasi sering terjadi rop ini bisa mengantisipasi. Ibnu Sina meminta warga yang berada di pinggiran sungai agar lebih waspadawan berhati-hati akan potensi terjadinya banjerub dan kapan saja bisa terjadi.